Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Baris Krim Polri mulai mengusut kejanggalan transaksi pimpinan Pompesal Zaitun Panji Gumilang yang nilainya disebut mencapai lebih dari 15 triliun rupiah. Polisi mulai memanggil sejumlah saksi termasuk dua anak kandung Panji Gumilang untuk mendalami dugaan pencucian uang, pidana korupsi, hingga penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Namun kedelapan saksi mangkir dari pemanggilan hari ini. Polisi menjatuhkan pemanggilan terhadap delapan saksi pada hari selasa 25 Juli dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Panji Gumilang. Dua di antaranya merupakan anak kandung Panji yakni IP yang menjabat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI yang menaungi Al Zaitun dan AP Sekretaris Pengurus Pompes Al Zaitun. Bukan diperiksa ya Mbak, masih dimintai keterangan karena masih dalam proses penyelidikan. Ya sesuai rencana kita minta keterangan delapan hari ini. Saudara IP namanya ya, ini anak kandung PG ya. Kemudian kalau mau saya tambahin APU, ini siap APU. Ternyata Sekretaris. Kasus dugaan TPPU ini diselidiki berbekal laporan hasil analisa PPATK. PPATK mensinyalir ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang dengan total transaksi mencapai 15 triliun rupiah. Bahkan hukum menilai Barai Skrim Poli lamban dalam mengusut kasus ini. Nah ini semua kan sudah sangat ini ya, sangat apa ya. Rasanya kok sampai kalau belum dikumpulkan gitu bukti-buktinya dan belum dinyatakan ada tersangkanya. Ini juga apa ya, korelasinya sama. Korelasi negatif ya dengan kasus yang lain dan pandangan masyarakat atas kepercayaan kepada Barai Skrim. Bahwa Barai Skrim akan bersikap, bersikap apa ya, semua samalah di mata hukum. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwa ini siapa sih sebetulnya di belakang ini sehingga Barai Skrim itu agak lamban. Pakar hukum juga menilai langkah pemerintah lucu dalam menentukan kelonggaran untuk menarik dana dari rekening Panji yang diblokir. Rekening terakhir kita dapatkan informasi betul di blokir, kemudian sempat diberikan satu kelonggaran itu 10 persen boleh klien kami cairkan. Kemudian turun lagi ke 5 persen. Nah untuk saat ini perkembangannya kami belum paham ya, mungkin nanti kami akan langsung coba koordinasi ke pihak penyidik Barai Skrim ya. Itu lucu sekali ya, bahwa Menko Polhukam mengambil kebijakan atau apapun ya, saya nggak tahu itu dasar hukumnya apa. Bahwa yang sedang di blokir sementara ini boleh ditentukan 10 persen, kemudian mau diturunkan 5 persen itu dasar hukumnya apa. Dan kemudian aneh sekali kalau maksudnya Menko Polhukam 10 persen satu bulan, ternyata satu hari 10 persen. Ini kok seperti apa ya, seperti sangat amatiran negara ini ya. Rencananya Rabu besok polisi juga akan memanggil dua komisaris PT Samudera Biru Mangun Kencana atau SBMK untuk mendalami dugaan TPPU yang dilakukan Panji. Diketahui Panji Gubilang menjabat sebagai direktur di PT Samudera Biru Mangun Kencana. Perusahaan ini bergerak di sektor pangan yakni pertanian dan perikanan. Tim Liputan Metro TV TV X10 Terima kasih telah menonton!